Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala rasulullah Alhamdulillah Allah bertemukan kita kembali dalam majlis ilmu Yaitu pengajian Al-Asma'ul Al-Hawusnah Sambil menunggu Ustaz Jajab Purkon yang insya Allah sebentar lagi hadir Karena kemarin sudah kita telepon dan bersedia hadir Mungkin ada sedikit masalah insya Allah akan hadir Dan sebelum sambil menunggu Ustaz Jajab hadir Mungkin kami akan menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari bersama Yaitu di dalam surat Al-Khari'ah Al-Khari'ah Artinya Al-Khari'ah adalah hari kiamat Mal-Khari'ah Apa itu hari kiamat? Wama adroka mal-khari'ah Taukah kamu hari kiamat itu apa? Itu di dalam surat Al-Khari'ah Juj ke 30 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hari kiamat itu Ya Allah Satu hari Manusia Seperti larun Yang Beterbangan Saking takutnya Karena Alam semesta ini Hancur Laut itu Dipanaskan oleh Allah Dan kemudian meluap Ya kan Di dalam Al-Quran Dalam satu keterangan yang lain Terus Jum'i'ah Jadi Matahari Dan bulan itu Dan bumi maksudnya Dihancurkan Dipenturkan Jadi bayangkan Matahari Dan bumi itu Oleh Allah Dijum'i'ah Disatukan Ditabrakkan Dan kita ada di dalam Bumi itu Sementara matahari Entah berapa juta Panasnya itu Berapa juta Celsius Sangat mengerikan Kalau menurut Gambaran dari Al-Quran Ya Dijum'ayakunun nasuh Kalfaroshil Mabufuf Jadi Manusia itu Seperti laron Laron Kita lihat Peterbangan Tidak tentu arah Karena takutnya Wanita-wanita yang hamil itu Langsung melahirkan Saking takutnya Dan dia Membiarkan Janin yang baru Keguguran itu Karena dia takut dengan Tibanya Hari kiamat Di Quran begitu Laut Samudera Pasifik Yang luas itu Samudera Atlantik itu Meluap Ke bumi Dan panas Ini semuanya Di dalam Quran Yaumayakunun nasuh Kalfaroshil Mabufuf Kuburan itu Dipongkar Keluar semua Isi Isi dari Kuburan Tulang-tulang Dan isi Dari perut bumi Itu keluar Bintang-bintang Itu berjatuhan Langit Itu Digulung Seperti kertas Gimana itu Bayangannya Kita Mulau'alam Koib Yaumayakunun nasuh Kalfaroshil Mabufuf Pada hari Koriah Pada hari kiamat Itu Manusia Seperti Laron Bingung Dia Masibnya Tidak tentu Ya kan Watakudul Jibahlu Kal'ihmil Mabufuf Gunung Bagaimana Gunung yang besar-besar Yang tadinya Menjadi Tiang Sehingga bumi Tidak berkuncang Itu Seperti Kapas Diterbangkan Angin Itu Gunung yang besar Itu digambarkan Oleh Al-Quran Oleh Allah Digambarkan Oleh Rasulullah Itu Seperti Kapas Yang Ringan Dan Kian Kemari Tidak Lagi Terpanjang Kuat Karena hari Kiamat Semuanya Berantakan Alam Semesta Terus Ada Peringatan Di ayat Itu Siapa Orang Yang Sakulat Yang Berat Timbangannya Nanti Di akhirat Timbangan Kebaikannya Berat Banyak Amal Banyak Sedekah Banyak Sholat Banyak Ikhlas Banyak Tawakal Banyak Syukur Banyak Sabar Amalan Amalan Hati Itu Hilangkan Dengki Iri Dalam Hati Itu Timbangannya Timbangannya Berat Timbangannya Timbangannya Kebaikannya Maksudnya Maka Orang Yang Berat Timbangannya Itu Ya Dalam Kehidupan Yang Allah Ritoi Setelah Kiamat Berakhir Kemudian Kita Dipangkitkan Kembali Kepada Mahsyat Terus Ditimbang Ada Mizan Di situ Dalam Al-Quran Yang harus Kita yakini Sesuatu Yang gaib Adalah Mizan Timbangan Jangan Dibayangkan Seperti Timbangan Pasar Mizan Pokoknya Timbangan Amal Kebaikan Dan Keburukan Itu Yang gaib Yang gaib Lagi Di Quran Atau Yang harus Kita Imani Itu Apa Tanda Jirih Jirih Bertakwa Samping Sholat Itu Adalah Sirat Sirat Itu Bukan As-Sirat Tapi Sirat Di dalam Hadis Jalan Yang harus Kita Tempuh Dari Padang Mahsyar Menuju Surga Harus Kita Lalui Ada yang Cepat Melalui Itu Sehingga Selamat Dari Kait-kait Api Nurata Di dalam Hadis Yang Soeh Seperti Kilat Sampai Dia Surga Ada Yang Berlari Kencang Ada Seperti Kilat Ada Yang Berlari Ada Yang Berjalan Tergantung Amalnya Ada Yang Merangkak Merangkak Dan Kata Rasulullah Di dalam Riyadu Salihin Itu Digambarkan Yang Merangkak Menolui Sirat Itu Ada Yang Kena Kait Merangkak Dan Masud Dia Tapi Ada Yang Merangkak Ada Yang Cepat Ada Yang Seperti Kilat Ada Yang Seperti Angin Jadi Itu Kita Perlu Hati-hati Menghadapi Kehidupan Dunia Ini Sampai Kita Bisa Selamat Di Dunia Selamat Di Akhirat Dari Bahaya Akhirat Amin Amin Nasha'ala Kemudian Wa'amaman Khofat Mawazim Siapa Yang Enteng Khofat Ringan Timbangannya Banyak Masyiatnya Banyak Bolong-bolong Sholatnya Ya kan Banyak Ngongongin Orang Amin Kalau Bahasa Sekarang Banyak Gosip Kan Tidak Mungkinan Kalau Ngomongin Orang Banyak Dosa Tanpa Kita Sadari Itu Memperberat Kebaik Keburukan Keburukan Kita Sementara Amal-amal Yang Baik-baik Lupa Kita Kerjakan Kita sibuk Menghabiskan Umur Sibuk Menghabiskan Usia Sibuk Menghabiskan Waktu Untuk Hal-hal Yang Kurang Berkenan Di sisi Allah Tempat Kembalinya Adalah Apa itu Meraka Hawyah Narun Hamyah Api Yang Berkobar Fahumuhu Ummu Ummi Ummi Mak Ibu Ummu Itu Tempat Kembali Jadi Anak Itu Kembalinya Mesti Ke Ibu Ummi Bukan Ke Abi Bukan Ke Bapak Fahumuhu Maka Tempat Kembalinya Itu Neraka Orang-orang Yang Apa Ringan Timbangannya Dia Kembali Kembalinya Ke Neraka Hawyah Apa Itu Neraka Hawyah Narun Nar Api Yang Menyalah Menyalah Jadi Ini Ayat Yang Tadi Imam Bacakan Untuk Mengingatkan Kita Semua Al-Khari'ah Mal-khari'ah Wa Ma Odra'aka Mal-khari'ah Waktu Setelah Kita Apa Hancur Semesta Ini Ya Kan Kemudian Ada Sangsakala Di Perintahkan Untuk Ditiup Oleh Malaikat Untuk Kita Kembali Hidup Ya Hidup Yang Kedua Setelah Kita Mati Akhirat Apa Hancur Tadi Tapi Jangan Lupa Saudara-saudaranya Kita Yang Sudah Meninggal Itu Di Dalam Alam Barza Sekarang Alam Kubur Itu Itu Mereka Sebenarnya Tidak Mati Hidup Melihat Apa Yang Kita Lakukan Tapi Dia Tidak Bisa Kembali Ke Dunia Dia Menanti Dalam Entah Berapa Juta Tahun Lagi Sebelum Kiamat Itu Tiba Mereka Yang Sudah Ada Di Makam Makam Itu Yang Mereka Masih Hidup Yang Menurut Kita Mereka Hidup Di Alam Barza Mereka Mendapatkan Pahala Yang Mereka Lalu Yang Didoakan Oleh Anak Soleh Sampai 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 Alam Barza Setelah Kiamat Tentu Stop Putus Mereka Mendapatkan Pahalanya Kalau Kita Pengen Wakaf Berikan Atas Nama Bapak Kita Ibu Kita Sedekah Yang Mereka Menanti Kiriman Kiriman Doa Bacaan Bacaan Al-Quran Mahalanya Untuk Mereka Sedekah Mereka Menanti Anak Anak Yang Soleh Yang Soleh Mereka Sudah Nggak Bisa Berbuat Amal Soleh Sudah Di Alam Barsa Yang Dia Terima Hanya Dua Di Alam Barsa Di Alam Kubur Itu Apa Nikmat Kubur Atau Siksa Kubur Kok Tau Ada Nikmat Kubur Ada Siksa Kubur Laitu Keluar Kita Dengar Sam'iyat Dari Rasulullah Berita Berita Yang Gaib Itu Hanya Benar Kalau Keluar Dari Celah Celah Bibir Rasulullah Berita Berita Gaib Di masa Depan Kalau Keluar Dari Mulutnya Artis Atau Pramal Ya Itu Bohong Ya Bo 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 Meskipun Dia Terkenal Ramalannya Katanya Tepat Itu Bo 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 Ho Setelah Kebangkitan Yang Kedua Jangan Lupa Bahaya Menanti Kita Pada Hari Kebangkitan Setelah Kiamat Kita dibangkitkan kembali Setiap orang lari dari saudaranya Anak-anak lari dari orang tuanya Orang tua lari dari anak-anaknya Karena takut nasibnya sendiri-sendiri yang gak tentu Suami lari dari istrinya Istri lari dari suaminya Semua menyelamatkan diri sendiri Semuanya sibuk Menyelamatkan diri sendiri Mau kemana menyelamatkan diri sendiri Bahaya ada di depan mata Dan hanya Allah yang menjadi pelindung satu-satunya Bukan keluarga yang menjadi pelindung Kita menghadapi Allah itu far dan sendi sendiri Jadi kalau kita mengingat bahaya akhirat itu Sangat mengerikan menurut Al-Quran Ya moga-moga ini bisa memberikan pencerahan sedikit Supaya kelalean-kelalean selama kita menghadapi hari-hari kita itu Agak berkurang menghabiskan umur-umur tanpa amal sok Soleh dan mengurangi ucapan-ucapan tindakan-tindakan yang bisa mengotori hati Dan menimbulkan dosa-dosa sendiri Moga-moga ini bisa mengingatkan kami sendiri terutama Dan juga mengingatkan para jamaah Pengajian Al-Asma'u Husna Insya Allah bahwa bahaya akhirat itu sangat mengerikan Mengapa kita ada program memberi masak-makan Kemudian ada sedekah berasubu Ada bansos Itu karena di Quran untuk menghindari bahaya Karena ada neraka namanya neraka sakor Neraka itu macam-macam Ada neraka sakor, neraka jahim, neraka jahannam, neraka wil Banyak Ada sembilan puluhan lebih di neraka-neraka itu Nah Ada percakapan di surat Al-Muzamil itu Penduduk surga Ngobrol Ngomong-ngomong sama penduduk neraka sakor Kira-kira kalau bahasa sekarang Itu ya kenapa ada di neraka sakor Kata penduduk surga Kepada penduduk neraka sakor Saya ada di sini Karena empat hal Yang dulu saya lakukan di dunia Kata penduduk neraka sakor Satu Nanti dicek lagi terjemahnya di Quran ya Saya gak pernah sholat Gak pernah Tuh neraka sakor Gak kemana-mana tuh Namanya tempatnya di neraka sakor Yang kedua Saya gak pernah ngasih Makan orang lain Ya Gak pernah ngasih makan orang lain Gak pernah infat Orang lain kelaparan Kita mah Sendiri kenyang keluarga kita ya Orang lain Orang lain susahan Beli beras literan Saya pernah lihat Sedih di Pak Andang itu Ada anak gadis kira-kira umur 10 tahun Beli Kata Pak Andang Kenal Pak Andang Mana suaminya Para istrinya Beli Beli apa Pandang beli beras Berapa Setengah liter Masya Allah Saya denger itu setengah liter Bukan berarti Dia gak punya duit kali ya Duitnya untuk yang lain kali ya Beli beras setengah liter Saya nangis itu Karena saya ingat Dibu saya dulu Alamatku Pernah bilang ke saya Le Le itu kalau bahasa Jawa itu Nak Itu kasihan Istrimu maksudnya Umi itu Kok beli beras itu Setiap hari Satu Satu liter Apa saya jawab Ya Bu Gimana Hagi Duitnya juga gak ada Ini Ini udah disini Le Kasian istrimu Beli beras itu sekarang Untuk sebulan Jangan literan Itu orang Ya kita jawabnya Bagaimana Anak-anak ngaji itu Rp25.000 Dulu masih Rp5.000 Kita dari situ Gak mungkin anak yang Gak bayar Kita suruh pulang Jangan ngaji Contoh Bapak tempe tua Yang lewat Di depan kita Yang pakai sepeda itu Yang bawa 40 kilo tempe Tiap hari itu Kemudian kan 63an itu Saya tanya Bapak bisa ngaji Gak bisa Pernah ngaji Pernah Dulu waktu kecil Terus Kok gak diterusin Yaitu Ustadz saya Minta uang lampu Katanya Saya gak punya Uang untuk beli uang Untuk minyak lampu itu Beberapa teman Ini di kampung Dia cerita Terus Bapak datang Kemusonanya Datang Terus Yang gak diajari ngaji Atau beberapa temannya Atau ustadz itu Kenapa Yang gak bisa Bayar uang lampu Apa artinya Itu Itu pak Yang tempe itu Sampai Bertahun-tahun kemudian Gak kenal Islam Gara-gara ustadz tadi Membuat tarif Sehingga orang itu Gak bisa ngaji Datang Tapi gak diajari ngaji Alangkah kelirunya Ustadz tadi Dan juga Bapak itu gak keliru Kemiskinan keluarganya Membuat dia itu Hampir gak berdaya Dan sampai usia itu Masih Mencari nafkah Dengan mengayuh Tempe seberat itu Ini karena kita juga Banyak Saudara-saudara kita Yang kurang makan Jangan lupa Itu nanti Kalau kita tidak Perhatikan Kirim aja nasi Semangkuk Apa namanya Makanan Tetangga kita Ya mungkin Dia gak Gak mau minta-minta Karena dalam Quran itu ada Dua sepatan manusia Yang pertama Syail Gampang dia Memperlihatkan Kesusahannya Gampang meminta-minta Karena memang Susah Tapi ada Al-Mahrum Kita duga Dia itu Apa Kita duga Dia itu ada Tapi dia gak ada Karena dia menjaga Harga dirinya Gak mau minta-minta Lah kita harusnya peka Dalam orang-orang Yang al-Mahrum Yang menjaga Harga dirinya Yang sifatnya Mulia Dia gak punya beras Kita harus peka Kirimin beras Mungkin dia gak punya Garam Ya kan Gak punya Ya kita sih ada Tapi gak semua Hidup seperti kita Ya gak Nah yang kedua Itu tadi Ya Isi neraka sakor Karena apa Gak memberi makan Orang lain Kita ngurusin Keluarga kita Sendiri aja Bertahun-tahun Melupakan Keluarga Kiri-kanan kita Yang susah makan Tiap hari Cari uang Dorong Perubah Dapatnya juga Ya begitu Yang ketiga Neraka sakor Itu isinya Head speech Orang itu Dalam komunitasnya Bersama teman-temannya Ngomongin Kejelekan orang Ngomongin Kejelekan orang Itu isinya Kesalahan tuh Neraka sakor Dan yang keempat Keempat yang terakhir Tambahnya Ustaz Furqan Ada halangan ya Wallahualam Yang terakhir Isi neraka sakor Kalau kita ingkar Tidak percaya Tidak percaya Pada hari Kebangkitan Atau hari pembalasan Tidak percaya Hari kiamat Tidak percaya Adanya mahsyat Tidak percaya Adanya Nizan Tidak percaya Bahwa kita itu Menjalani sirat Tidak percaya Surga Tidak percaya Neraka Hidupnya di dunia ini Hanya Setelah itu mati Selesai Ada orang yang begitu Ada ya Kita mau Memiliki keimanan yang teguh Terhadap hari Kiamat Amin Amin Ya itulah sedikit Moga-moga bisa mengingatkan Kita semua Bahwa banyak orang yang Tidak beruntung Dalam kehidupan ini Dan sisihkanlah Infaktus Sisihkanlah sayur itu Sisihkanlah Nasi Yang sudah kita masak Itu kiri Saya tahu disini Banyak orang susah Karena saya punya Peta dakwahnya Ya Punya catatannya Moga-moga ada Bermanfaat Bilahi Taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati